Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap aktivitas kita Ketika Allah menjadi Sesuatu yang sumber Dalam setiap keputusan kita Menjadi sumber inspirasi kita Menjadi sumber Aktifitas kita Maka insya Allah Perjalanan itu akan tertata Akan ter Drive Akan mudah untuk dilalui Kenapa? Karena Allah memberikan solusi yang terbaik Bagi siapa saja Yang melibatkan Allah dalam setiap Aktifitasnya Mau contoh Dulu ketika Rasulullah s.a.w. Terlahir di kota Maka Jamannya adalah jaman jahiliya Mereka Menyembah patung Menyembah berhala Anak Yang terlahir Berupa Perempuan itu langsung Di kubur Kenapa? Karena anak perempuan itu Aib Tapi ketika Islam datang Rasulullah s.a.w. Diutus Maka hal-hal yang seperti itu Berubah Menjadi Yang hari ini disebut dengan Jaman Islam Dulu jahiliya Hari ini menjadi Islam Teman-teman kini dari Mata Allah s.a.w. Kedahsyatan ini Itu tak akan terjadi Jika Allah tidak ikut serta Rasulullah s.a.w. Ujilah Ujilah di Gua Hiro Memikirkan Kondisi Arab pada waktu itu Karena kondisinya Sungguh di luar nalang Mereka Menyembah patung Mereka mabuk-mabukan Mereka bermaksiat Dan Hal-hal yang lainnya Yang tidak bisa Dinalar oleh akal sehat Sehingga Allah turunkan Wahyu kepada Nabi Muhammad Dan membimbing beliau Untuk bisa merubah tatanan Zaman Peradaban Arab pada waktu itu Menjadi Zaman peradaban yang hari ini kita kenal Penuh dengan Uhwah Penuh dengan Suasana Islam Dan itu semua Karena Allah ikut serta Teman-teman punya Yang di Ramadhan Allah s.w.t Hari ini Kita bisa lihat bagaimana Ketika manusia Melibatkan manusia Hari ini kita Dihadapkan dengan Pemilihan umum Pemilu 2024 Manusia Bersikukuh Ingin Men Men Satu putarkan Men Satu putarkan Salah satu paslon Ada Quick Cone Yang kita lihat Bagaimana Kecurangan itu terjadi Semua ikut serta Untuk Memenangkan Salah satu paslon Hanya dari Quick Cone Dan kita lihat Bagaimana Kecurangan itu terjadi Dan ini Tidak akan Pernah Terjadi Jika Allah Tidak berkendak Kenapa Kata Rasulullah s.w.t Seandainya Seluruh jinn Dan manusia Itu bersatu Untuk memberikan Keuntungan Atau kebaikan Kepada seorang Itu tidak akan Terjadi Jika Allah Tidak berkendak Pun sebaliknya Jika jinn Dan manusia Itu bersatu Untuk memberikan Madorot Terusakan Kepada seorang Itu tidak akan Pertahan terjadi Jika Allah Tidak berkendak Oleh karenanya Apapun Yang terjadi Dalam hidup kita Teman-teman Ketika kita Menjadikan Allah Atau melibatkan Allah Dalam aktivitas kita Maka insya Allah Kita akan Tenang Tidak akan Pernah merangat Hati ini akan Legowo Kalau misalkan Kita sedang Mengejar sesuatu Ketika kita Libatkan Allah Maka hati ini Akan negowo Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Quran Sesungguhnya Hanya dengan Mengingat Allah Hati itu Akan terlalu Kita mau Ngelamar kerja Apa kata Rasul Istiqorohin Kita mau Ngelamar wanita Apa kata Rasul Istiqorohin Kenapa Karena kita Tidak tahu Yang kita Mau lamar Itu baik Atau tidak Maka kata Rasul Istiqorohin Biar Allah Ikut serta Memberikan Solusi Memberikan jawaban Terhadap Apa yang menjadi Pikiran kita Teman-temanku Yang diramuk Allah S.W.T Oleh karena Sekali lagi Yuk Kita libatkan Allah Dalam setiap Keputusan kita Cari kerjaan Cari Pasangan Kemudian Cari bisnis Cari tempat tinggal Dan seterusnya Libatkan Allah Karena dengan itu Kita menunjukkan Bahwa kita ini adalah Hamba Allah Abdullah Yang benar-benar Butuh kepada Allah Karena sejatinya Manusia tidak bisa Melakukan apa-apa Kecuali tanpa izin Allah Seperti tadi Dan kita bisa Apa namanya Mendengar patah Man per foses God is foses Manusia berencana Allah yang menentukan Kita punya banyak rencana A, B, C, D Tidak akan pernah terwujud Jika rencana itu Tidak sama dengan rencana Allah Oleh karena Yuk Kita libatkan Allah Dalam setiap Pikiran kita Langkah kita Keputusan kita Dalam mengambil apapun Baik dalam karir Maupun dalam Berkeluarga Dan seterusnya Sehingga Jalan kita ke depan Menjadi lebih terang Benderang Dan tentu Dituntun oleh Solusi Langit Solusi Allah Yang maha mengetahui Apa yang terbaik Untuk kita Mudah-mudahan kita Allah bimbing hatinya Allah bersihkan hati kita Dari sifat-sifat Yang Allah benci Dari sifat-sifat Yang disukai oleh setan Dari sifat-sifat Yang bisa Membuat orang lain Tidak nyaman dengan kita Dan membuat kita Masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu Yang terakhir Kita berharap sekali lagi Karena ini adalah Bulannya pemilihan Semoga para pemimpin kita Yang hari ini Sedang bertarung Mereka juga melibatkan Allah Dalam Dalam pemilihan ini Karena Hanya dengan melibatkan Allah Allah akan mengungkap Siapa yang benar Siapa yang salah Siapa yang curang Siapa yang benar-benar Berjuang untuk rakyat Siapa yang benar-benar Mencintai Allah Dan Allah cintai Barakallahu wikum Kur'an dan nabi Yang menimalkan Salam Akal sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton